jenengan kalau jadi roes ranting yang bijaksanalah jangan langsung kajian haram nanti sanat ilmumu putus jangan begitulah roes ranting gak tau kalau roes atasnya ya kalau roes ranting gak boleh ada kitab terbit abad 9 hijriah menyatakan kaum ba'alwi haba'ibnulu itu katanya keturunan nabi tapi kitab yang terbit abad 4 hijriah lebih lawas tidak mengatakan bahwa kaum ba'alwi keturunan nabi nah kayak begini kan perlu dikaji tapi ketika ngaku keturunan nabi bangsanya beda sukunya beda karakternya juga beda diminta bukti tidak maulah kami yang jawa ini bingung tentang kajian nasab saya bukan ahli tentang nasab saya gak punya keahlian ngelacak DNA saya juga gak punya kitab lengkap tentang nasab tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan mengapa? satu zamannya sudah jauh banget sekarang hijriahnya 1446 hijriah 1400 tahun lebih sungguh waktu yang tidak mudah untuk klam-klam kami keturunan nabi kalau masih 100 tahun 200 tahun gampang lah tapi sudah 1400 tahun lebih tidak mudah orang klaim kami keturunan nabi kecuali punya bukti paham? kami di Jawa Timur orang Singosari sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok orang Mojokerto Majapahit sudah gak bisa klaim kami keturunan Hayamuro kami keturunan Patih Gajah Mada padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan Hayamuro masuk akalkah dengan nabi selisihnya 1400 tahun lebih tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khir ya khir kef ya khir lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan nabi tanpa mau memberi bukti kajian pembuktian kami sangat memaklumi hasilnya kayak apa ya nanti paham? jangan durung-durung sudah menolak kajian ojok jenengkan kalau jadi roes ranting yang bijaksanalah jangan langsung kajian haram nanti sanat ilmumu putus jangan begitulah roes ranting gak tahu kalau roes atasnya kalau roes ranting yang kedua kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda ada kitab terbed abad 9 hijriah menyatakan kaum Ba'alwi haba ibnuluh itu katanya keturunan nabi tapi kitab yang terbed abad 4 hijriah lebih lawas tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan nabi nah kayak begini kan perlu dikaji dua kitab yang isinya beda ayo dikumpulkan bareng-bareng dikaji bersama sokor pakai zat karbon mana-mana kitab yang lebih lawas mana kitab yang kertasnya lebih anyar mana tulisan yang asli mana tulisan yang ditambah belakangan kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli yang terbed abad 4 kah atau yang asli yang terbed abad 9 kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu pojok ke susu menolak yang ketiga interen teman-teman Arab atau disebut habaib lah mereka sendiri juga beda orang bondowoso bertemu ke saya biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertemu bilang tidak usah percaya pada itu itu bukan keturunan Rasulullah kami ini orang Jawa yang ini bilang ini bukan keturunan yang ini bilang ini bukan keturunan lapodoyamani lah kami kan tidak tahu mana yang benar mana yang salah apa salahnya dilakukan kajian pembuktian yang benar yaman yang ini kah atau yaman yang ini gitu loh paham apa enggak jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh sehingga ketika kita takzim hormat adab tabaruk memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah kalau enggak dilakukan kalau tidak dilakukan clear begini jangan-jangan terlanjur kita kata-tabaruk ngalah barokah bertawasul kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Empat pas kalau ada tokoh-tokoh Cirebon alin-alin top nasabnya dia ngaku keturunan Sarif Hidayat kami bisa memaklumi memang orang Cirebon orang Banten juga tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubwono itu kan susah kami terima kecuali menunjukkan bukti Nabi itu Mekah Syed Maliki Mekah Nabi Kureis Syed Maliki juga Kureis Nabi Hashimi Bani Hashim Syed Maliki juga Bani Hashim Nabi Cerdas Patona Syed Maliki juga alim luar biasa Nabi Nganteng Syed Maliki juga Nganteng Nabi Berakhlak Mulia Syed Maliki akhlaknya juga luar biasa orang kayak Syed Maliki begini andai ngaku keturunan Nabi kami sangat bisa menerima bangsanya sama sukunya sama marganya sama sifat karakter akhlak dia mewarisi fisik nganteng juga dia warisi ilmu juga warisi itu ngaku akhlaknya Nabi pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu loh kalau ada orang bukan Mekah dia Afganistan dia Libanon dia Yaman berjarak 1500 kilo bisa lebih kalau ada orang bukan Kureis dia Habasa Habsi dia Kohtoni maaf-maaf dia Aden bangsanya beda sukunya juga beda fisiknya juga beda jauh dari Syed Maliki karakter akhlak sifatnya juga beda Nabi sabar berakhlak mulia dia ngamuan tak berprak orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi kami maklum tapi ketika ngaku keturunan Nabi bangsanya beda sukunya beda karakternya juga beda diminta bukti tidak maulah kami yang Jawa ini bingung maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian clear clear Allahumma sallala siddhina Muhammad